Hi guys, sore Wow, akhirnya Surabaya tuh Akhir-akhir ini mendung terus Jadi aku mood buat makan yang kuah-kuah Dan kali ini aku lagi di Soto Ayam Kampung Camuin Lokasinya di Kelampis Kelampis bukan ya, ini lokasi di Jalan Arif Raman Hakim Cuma di Kelampis Ini Soto udah legendaris banget Jadi aku yakin kalian pada tau Kalo yang belum tau wajib cobain Aku sebelum aku cobain makanannya aja Aku udah ngerekomendasiin kalian Karena emang ini Soto enak banget Dan pake ayam kampung Kuahnya mantep lah ya Hi guys, ketemu lagi Di kuliner SBY Dari kuliner SBY Dari kuliner SBY Dan ini sore-sore Jadi belum terlalu rame Kalo udah malem Mas Banget Iya mas Mau pesen sotonya satu ya Pesennya sambil duduk atau Sambil berdiri Oh, berdiri gak apa-apa ya disini Oke Sotonya bisa dipisah apa harus campur ya Bisa campur Oh, mau campur yang kayak gitu aja Harganya berapa ya mas Kalo yang campur Ini harganya ada Oke Ini dia sotonya Ini pake ayam kampung semua ya Nah ini guys Sotonya Harganya Rp22.000 ya Kalo campur Ini boleh aku pinjem gak mas? Oke Mas aku duduk di luar ya Kita duduk luar aja Biar dapet cahayanya Karena ini super-super mendung guys Soto ayam kampung-kampung Ini yang pertama kali ngajak aku kesini tuh dulu Suami aku pas kita masih pacaran Udah lama banget Gak malah Makan disini Dan kangen pol Karena emang sotonya tuh enak Dan yes Harga sotonya tuh jauh lebih mahal ya Daripada soto-soto lainnya Bahkan menurut aku Harganya masih di atas Cahar Cuma Dari segi rasa menurut aku Enak sih Dan semoga Pas kita coba ini Rasanya masih mantep Dia ada yang biasa Pisah Telur muda Berutu jerawan Aku gak makan berutu Jerawan sebenernya aku makan Cuma Lagi males Dan juga ada nasi goreng Jawa guys Disini Ada ayam goreng kampung Aku punya langganan soto dulu Pas aku masih kecil Dan itu jualannya barengan Sama nasi goreng Kangen banget Cuman Karena aku Tadi udah kenyang Abis dari endorsement Jadi Sekarang kita Pesen makan Cunya aja Pesen sotonya aja Minumannya juga ada Berbagai macam nih guys Ada es degan Es belewah Ada es belewah Tapi musiman Tapi musiman Gak musim ya Kayaknya sekarang Kayak es belewah tuh Musimnya cuma pas sebaran Gak sih pas puasan doang Ada es jeruk nipis Wih Es jeruk nipis Enak nih keretanya Jadi aku udah gak sabar banget Tadi kita udah pesen sotonya Sekarang kita tunggu Buat cobain langganannya Halo guys Jadi sorry for the delay Karena tadi kita harus ambil footage Biar videonya semakin menarik ya Terlihat seperti Estetik dan sinematik gitu Jadi ini aku bukan pesen air putih Tapi aku pesen es jeruk nipis Karena jarang banget Kayaknya nemuin es jeruk nipis Akhir-akhir ini Even di resto pun Aku lebih prefer Kayak minum es tetawar Yang seger-seger aja Jadi karena Kali ini aku punya change Buat pesen es jeruk nipis Then why not Wow Aku udah gak sabar sih Lihat soto ini Bener-bener Porsinya banyak banget Ternyata Aku nyesel gak minta di pizza Cuma soto tuh lebih enak Kalau makannya dicampur Jadi dilema guys Dilema banget Oke Oke Sebelum aku cobain Aku Cobain dulu Kuahnya pas putih Tadi aku udah gak sabar banget Nuangin sambal Gila sih emang kuahnya Jadi kuahnya tuh udah enak banget Kuah kaldunya Burih Jadi aku gak saranin Ditambahin koyal lagi Cuma Borelah dikit Ini koyalnya udah disediain ya Disini Disediain di meja kita Jadi kita bisa ambil sepuasnya Dan kita juga dikasih jeruk nipis Aku tuangin Dan jangan lupa dong Ini yang paling penting Kalau makan soto Disambalin Dan aku tuh tipe Bukan makan soto yang diaduk Karena aku punya temen Kalau makan soto tuh Sampai kental banget Kuahnya Sampai Kecampur semuanya Kalau aku gak sih Nyantai aja makannya Nah tadi kan area ini Yang udah dikasih koya Jadi yang ini diaduk-aduk Nah sebelum aku lanjutin reviewnya Buat temen-temen yang baru aja dateng Ke youtube channel aku Please di subscribe Bentar lagi follow Subscriber aku 5000 Jadi please Help me out Karena itu super berarti Buat aku ya Satu subscriber tuh berarti banget Untuk semua youtuber Sebenernya Jadi kalau Kalau kayak ada Youtuber yang baru berkembang gitu Please Bantu kita Aku juga suka subscribe Orang-orang random Yang kontennya emang aku suka Kayak Yang foodblogger Foodblogger Itu mostly aku follow Soalnya nih guys Kita cobain Ini aku mulain dari Ampelanya dulu Tadi awalnya aku tuh pesennya biasa ya Terus pas aku ngeliat kayak Jerohan Hmm Kayaknya enak tuh Dan beneran Ini jerohannya bukan main Beda Harganya tuh beda 7 ribu Beneran ya Tapi ini topping Ayamnya dan jerohannya tuh udah Kayak memenuhi Satu mangkok soto ini Hmm Hmm Wow Ampelannya Empuk banget Hmm 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 Gila sih dijerukin Disambelin Sayangnya tuh pedes banget Hah Ini mantep sih Apalagi bener-bener gini Udah makan soto Itu terbaik Hmm Barusan aku makan kulit guys Nih Nah aku sukanya lagi nih Sotonya tuh pake ayam kampung Dan ayam kampungnya tuh mereka jago masak ya Jadi ayam kampungnya tuh gak keras Hmm Ini kenikmatan hakiki sih Untuk sebanyak ini Porsinya guys Wow Gatuh Ini kayak 29 ribu Yang super worth it Kalo misalnya kalian super lapar Porsinya tuh bener-bener jumbo banget Sotonya Anyway Ini udah rame banget Disamping aku Hmm 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 I'm a good Aku berarti enak koya aja Yang masih kayak keras gitu Yang menggumpal Dan koya aja udah enak banget Dan super gurih Karena abisalnya tuh ada koya yang agak-agak apek gitu kan Jadi tuh enggak Koyanya aja udah enak banget Soto lambungan tuh tricky loh Kayak Banyak banget yang jualan Tapi mostly mereka tuh punya rasa yang berbeda-beda Ini salah satu soto yang Bong sih Mahal tapi worth it Karena ada makanan yang mahal tapi tidak worth it Dan ini tuh mahal yang Oke Banget Hmm Ini usus Siapa suka usus? Hmm Wow Hatinya aja sebanyak ini Gokil sih Ini sampe sini-sini guys Laufnya Ini bener-bener gak rugi Ini porsi orang belum makan Belum makan 3 tahun Anyway kalo misalnya ada yang udah pernah kesini Jangan lupa komen di kolom komentar di bawah Gimana pendapat kalian tentang soto yang satu ini Karena menurut aku ini enak banget Kayak Menurut aku yang harusnya jadi Tujuan orang-orang dateng ke Surabaya itu buat makan soto Itu salah satu di soto ayam kampung camu ini nih Atau soto ayam cak peundaan Dua itu tuh mantep banget Kayak kalo ada orang dari luar kota Aku pasti ajak mereka tuh kesana Sama kesini Karena enak sama soto ayam cak pardi sebenernya Cuma soto ayam cak pardi itu tempatnya tuh susah parkir Lalu ini kan tempatnya lebih nyaman Rukwa gitu Dan bagus lah tempatnya Dan bersih banget Bersih banget dan pelayan aja tangger tuh So guys thank you for watching my video I hope you guys like it Kalo misalnya kalian belum subscribe Please subscribe dulu youtube channelnya Di like videonya Nyalain lonceng Lihat gak ada tinggalan Video-video kita lainnya Bye bye See you guys Sub indo by broth3rmax